Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sahabat channel bersama dimanapun anda berada Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Peluang bisnis playground Bisnis di bidang hiburan merupakan salah satu peluang bisnis yang sangat menjanjikan Terutama untuk hiburan anak-anak Peminat wahana anak-anak memang selalu tinggi Beberapa tahun terakhir ini terdapat paket bisnis hiburan anak-anak yang sangat banyak diminati Bisnis playground Usaha ini mengkonsepkan wahana permainan anak-anak yang bisa ditempatkan di mana saja Seperti indoor dan outdoor sangat cocok Bisnis yang memang diutamakan untuk anak-anak ini memang sangat besar mendapatkan perhatian dalam dunia bisnis dan pemasaran Jika anda yang saat ini ingin mengembangkan ide usaha yang terbilang sangat jarang dijumpai Bisnis playground inilah pilihan yang sangat tepat Playground sendiri merupakan sebuah wahana permainan anak-anak yang meliputi berbagai jenis permainan dalam satu tempat Seperti seluncuran, terowongan, dan berbagai wahana yang dapat melatih sensor motorik anak Mungkin bagi anda yang baru ingin memulai bisnis bisa menjadikan sebagai ide bisnis dan peluang usaha Lalu bagaimana cara memulai bisnis playground dan bagaimana cara mendapatkan peralatan playground Berikut channel bersama akan memberikan penjelasan bagaimana cara memulai bisnis playground Serta cara mendapatkan perlengkapan playground itu sendiri Bisnis ini merupakan salah satu usaha yang bergerak dalam hiburan anak-anak Konsep yang ada di dalamnya adalah mencakup berbagai jenis permainan anak-anak yang dapat berguna untuk mengasah kemampuan anak Bisnis playground merupakan bisnis wahana bermain anak-anak yang di dalamnya terdapat berbagai jenis permainan atau wahana dalam satu tempat Seperti terowongan, perosotan, jembatan tali, dan berbagai permainan lainnya Umumnya, wahana seperti ini sering dijumpai di tempat wisata Pusat perbelanjaan dan restoran yang bertujuan agar pelanggan dan pengunjung yang membawa anak agar tidak merasa bosan Namun saat ini, justru playground lebih banyak digunakan sebagai usaha atau bisnis permainan yang sangat menguntungkan Lalu bagaimana caranya untuk memulai bisnis permainan yang satu ini? Jika Anda tertarik untuk memulai usaha playground ini, berikut adalah beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mulai menjalankan bisnis tersebut Yang pertama, menentukan lokasi yang tepat untuk bisnis playground Pilih lokasi yang banyak dijadikan orang untuk berkumpul Seperti tempat wisata dan pusat perbelanjaan Jika tempat yang Anda pilih masuk ke dalam kawasan wisata Anda bisa meminta perizinan dari pihak pengelola untuk mendirikan wahana playground Yang kedua, memilih desain playground yang sangat menarik Dalam jenis usaha playground sendiri, banyak pilihan yang bisa Anda pilih sebagai desain Ada yang memiliki fasilitas lengkap dengan berbagai wahana Dan ada juga yang hanya memiliki beberapa jenis wahana permainan saja Semua itu kembali lagi ke budget dari Anda dalam membangun bisnis tersebut Lebih lengkap akan lebih banyak permainan yang bisa Anda sewa ke anak-anak nantinya Yang ketiga, berikan fasilitas permainan yang seru Pilihlah playground yang memiliki fasilitas permainan yang lengkap dan menarik Ini juga menjadi kunci agar usaha playground Anda dilirik oleh pengunjung dan menjadi pusat perhatian Yang nantinya akan menjadi pengguna dari bisnis Anda Jika banyak yang menggunakan, maka Anda juga akan mendapatkan uang yang banyak Yang keempat, perhatikan luas area untuk membangun playground Cara menjalankan bisnis playground berikutnya adalah Anda perlu memperhatikan luas area yang akan Anda jadikan spot bangunan playground Anda Tentukan playground permainan Anda sesuai budget Anda Bagaimana mendapatkan perlengkapan playground Jika Anda memang berniat untuk memulai bisnis ini Namun Anda belum menemukan di mana harus membeli produk perlengkapan playground Berikut ini adalah rekomendasi di mana Anda bisa mendapatkan peralatan untuk memulai bisnis Wahana permainan anak tersebut Berikut adalah konsultan bisnis playground yang menjadi pilihan Anda Pertama, happyplayindonesia.com Konsultan bisnis playground yang pertama adalah happyplayindonesia.com Dilansir dari situs resminya Anda tidak hanya bisa memilih berbagai jenis dan desain playground yang menarik Namun Anda bisa menemukan konsultan yang berpengalaman dalam bidang bisnis ini Anda bisa mengunjungi situs resminya Yang kedua, bisnisplayground.com Rekomendasi konsultan bisnis playground yang memang fokus pada bisnis wahana anak adalah bisnisplayground.com Yang sangat menarik dari bisnis playground happyindonesia ini adalah Anda tidak hanya bisa memilih jenis playground yang berkualitas saja Namun Anda bisa menemukan berbagai wahana bermain anak lainnya Seperti waterpark dan trampolin Di situs tersebut sangat lengkap dengan tutorial dan tips Untuk menjalankan usaha playground ini Nah, tinggal Anda saja yang memilih ingin menjadikan konsultan bisnis playground Anda yang mana Keduanya adalah bisnis yang besar dalam bidang ini Dan bisa Anda andalkan sebagai pemilihan perlengkapan bisnis wahana permainan anak-anak lainnya Tips menjalankan bisnis playground Sebagai pebisnis dalam bidang ini Harus memperhatikan berbagai hal dalam bisnis ini Sebab menjalankan bisnis tidaklah semudah membangunnya Jika Anda sudah membangun Tetapi Anda tidak ingin mengoptimalisasi dalam promosi, peremajaan, dan perawatan Maka tidak menutup kemungkinan Anda akan jatuh Namun sebaliknya Jika memang Anda tekun dan serius dalam membangunnya Maka kesuksesan akan Anda hampiri Nah, itu untuk sebagai tambahan dan masukan Berikut adalah tip sederhana yang mungkin bisa Anda praktekan Dalam menjalankan usaha playground Anda Yang pertama Pilihlah bahan playground yang bagus dan tahanan Yang kedua Harus rutin membersihkan playground Agar bisa tahan lama Dan bisa menjadi daya tarik untuk pengguna wahana playground Anda Yang ketiga Jangan pernah pasang wajah yang kusut saat anak-anak bermain Karena bisnis ini memang ditargetkan untuk anak-anak Maka tidak menutup kemungkinan Ada anak-anak yang bander dan nakal Yang keempat Memberikan diskon Ini bisa menjadi strategi untuk melampaui saingan Anda dalam bisnis yang sama Dan yang terakhir Dan yang terakhir Jangan lupa promosikan bisnis playground Anda Usaha taman bermain anak atau playground sekarang ini sedang mengalami Masa keemasan Beberapa tahun terakhir Jumlah taman bermain anak di seluruh dunia terus meningkat dari waktu ke waktu Pertumbuhan ini dipicu oleh faktor-faktor seperti Kemajuan teknologi dan media sosial Serta semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat Akan manfaat yang ditawarkan oleh taman bermain anak atau playground Oleh karena itu Bagi Anda yang tertarik untuk membuka usaha playground Sebaiknya Anda melakukan analisis terlebih dahulu Jadi Usaha playground rumahan mempunyai banyak sekali manfaat Tidak hanya menyenangkan anak-anak Tetapi juga orang dewasa Playground rumahan dapat meningkatkan kinerja mental dan fisik anak-anak Playground rumahan juga dapat membuat anak-anak lebih cepat tumbuh dan berkembang Oleh karena itu Playground rumahan sangat cocok untuk anak-anak Untuk biaya modal Anda perlu mempertimbangkan biayanya Terlebih dahulu Yang pertama Pembuatan lahan Yang kedua Pembuatan struktur Atau bangunan peralatan Dan sebagainya Yang ketiga Yang kedua Pengadaan perlengkapan Seperti kursi Meja Dan lain-lain Yang keempat Pemasangan peralatan Seperti komputer Dan sebagainya Lima Promosi dan pemasaran Dan yang terakhir Biaya lain-lain yang dibutuhkan Untuk memulai usaha Playground itu sendiri Nah Biasanya dari teman-teman sendiri Ada yang bertanya Apakah usaha Playground itu harus ada izin? Yang tentunya pasti harus ada izin Dari pihak setempat Atau bisa juga mengurus Melalui UMKM Agar usaha kita Kedepannya Tidak menimbulkan masalah Atau tidak timbul masalah Dan usaha kita juga Menjadi berkat Nah Apakah Anda tertarik Untuk menjalankan Bisnis Playground ini? Saat ini Ide bisnis ini sangat bagus Untuk dijadikan peluang usaha Selain mudah dijalani Bisnis ini masih sangat minim besaingnya Itu saja yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Dan terima kasih Sudah berkenan berkunjung di videoku ini Wabilai Taufiq walidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!